Saya dengan short notice sedikit saya diminta untuk menjelaskan soal asuransi sosial Nanti detailnya diimplementasi ada kedua nih disini Oke, next Oke, soal ISIP ini memang kita di Indonesia harus mempersiapkan setelah GFATM habis pendanaannya Sekarang sudah di take over sebagian oleh government Tapi ke depan pertanyaannya apakah JKN bisa men-take over itu bertanya Tapi kalau JKN-nya BPJS dan Nanti Doni, saya akan sampaikan konsep tuali Konsep tuali buat Nah, saya kira ini sudah jalan saja Buat saya Indonesia yang keadaan ekonominya sudah makin bagus Harusnya sudah berani bilang bisa lah kita tanggulangi sendiri Tidak usah nunggu dari keren lagi Kira-kira bisa enggak? Harus bisa Alhamdulillah Ya, kira-kira begitu ya Masa bisa minta terus gitu sudah kelamaan Ya Harus bisa begitu ya Nah, kalau pendanaan atau financing Itu pada prinsipnya untuk healthcare ada 3 masalah Yang pertama karena healthcare itu uncertain Nah, disini nanti untuk ISIP ada sedikit masalah Ya Secara umum healthcare itu uncertain kebutuhannya Nah, dalam konsep management risiko Sesuatu uncertain itu disebut risiko Ya Response dari kondisi uncertain itu adalah asuransi Ini yang kita pakai Karena kejadian sakit Tidak pernah bisa dibajet Tidak bisa dianggarkan pada level individual Saya yakin tidak ada di antara Anda yang punya jadwal Yang punya titipan dari malaikat Usaya tanggal sekian akan sakitnya Tidak ada Ya Nah, oleh karena itu tidak bisa dianggarkan Berapa jumlahnya mau di biaya Juga tidak bisa Ya Maka Orang tidak pernah bisa membayar Karena Tidak tahu Sakit lagi miskin Kadang-kadang biaya yang besar Kita tidak tahu ISIP berapa satu tahun Tidak ada yang kaji Kos ISIP berapa satu tahun Tidak ada tahu Waduh Bagaimana mau membayar di sini Di BPJS harus tahu itu Berapa Khususnya Ya For treatment Kalau prevention masih gampang Di itu Treatment yang sulit Yang kedua Problem dalam informasi asimetri Informasi asimetri adalah Sebuah kondisi Di mana pasien Dokter Harus sama Dalam kondisi market Biasa Kalau kita beli mangga Beli jamur Beli aqua Ada informasi yang sama Sehingga kita bisa Memahami Mau pilih mana Harganya berapa Yang batas Bisa Tadi dalam healthcare Tidak ada Ya ini bagian yang sulit Akibatnya Pasien seringkali Jadi korban Ya Tidak bisa dia Memahami Semua itu Nah Oleh karena itu Banyak orang Sering terpaksa bayar Karena gak perlu Diportikasi Gak perlu dioperasi Dioperasi BPJS pun terpaksa bayar Karena sesarnya Kebanyakan Kenapa bisa banyak Informasi asimetri Ya Nah Respon Yang rasional Adalah regulasi Nah Begitu juga Pasien Bisa saya Bisa saya gak Gak dilayanin Tanpa ada regulasi Jadi ini Mesti kombinasi Yang ketiga adalah Eksternalitas Eksternalitas artinya Efek daripada Pengobatan Efek konsumsi Itu bisa dinikmati Atau berakibat Pada orang lain Yang paling Besar Eksternalitasnya Rokok Walaupun Anda Tidak pernah merokok Kalau saya merokok Terus disini Anda juga kena Resiko Itu namanya Eksternalitas Oleh karena itu Tidak fair Kalau orang yang Korban Harus bayar Nah Pada ISIP Apakah Pemerintah sudah cukup Bagus Menjelaskan Semuanya Kalau enggak Korban juga Tidak fair Tapi pada ISIP Disini ada masalah Lain Karena Ada Kaitan yang berlaku Itu nanti kita Menjadi tantangan Oleh karena itu Di seluruh dunia Yang namanya Pelayan kesehatan Itu public Dibandir Dijanai Publik Enggak bisa Diandalkan Privat Privat itu Sifatnya Suplemen Itu yang Menjadi Dominan Public itu Apa Tax Non tax Seperti halnya Negara kaya Enggak pakai Atau social insurance Saya akan kupas Sedikit social insurance Disini Nah Basic Konsep insurance Ini Selalu Merupakan Jalan keluar Dalam Kondisi Uncertainty Uncertainty To risk Risk ini Selalu Future event Kalau yang Bukan Future event Bukan Risiko Nah disinilah Problem nanti Kalau orang Sudah Sakit HIV Belisah Asuransi Bisa Asuransi Komersial Tidak Itu disebut Existing Condition Ya Pre-existing Condition Tidak dikabar Karena Dia bukan Risiko Yang disebut Asuransi Adalah Salah satu Risk management Risk management Itu bisa Berbentuk Avoid Kita hindari Kalau kamu SIVH Jangan Pernah sentuh Segala macam Aktivitas Yang bisa Menjawabkan Tergulai Itu avoid Apabila Tidak bisa Kita reduce Pakai kondom Itu reduce Ya Apa bisa Tidak Bisa Juga Kondisi Yang lain Maka Kita transfer Nah Transfer risk Inilah Yang merupakan Mekanisme Asuransi Bagaimana Kita transfer Bayar Yuran Bayar Kontribusi Gak ada Yang gratis Di dunia Ini gak ada Yang gratis No Freelance Anda Freelance Ini Tapi Anda datang Ke sini Not free Oke Kalau tidak Bisa Juga Transfer Baru Kita Ambil Anja Risiko Sudah takdir Nah Ini Management Risiko Nah Yang kita Pakai Di Indonesia Memang Mereka Transfer Di Filipina Juga Sama Transfer Nah Transfer Resinya Surah Saya Ada Dua Jenis Yang Pertama Adalah Commercial Commercial Voluntary You Buy You Pay Premium 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 Risk Base Disini Problem Kalau Pasien SIP Food Resin Tinggi Premium Sangat Mahal Channel Pertama So Not Possible Limited Sharing Hanya Yang Membeli Small Pool Kadang Usaha Bisa Kecil Dan Disini Biasanya Private Company Yang Kedua Sosial Disebut Sosial Karena Mandatory Mandatory Artinya Force Ini Yang Kita Pakai Begini Juga Yang Dipakai Di Filipina Juga Model Ini Yang Dipakai Di Korea Taiwan Di Banyak Negara Eropa Karena Ini Yang Memungkinkan Premi Nya Income Base Jadi Yang Penghasilan Tinggi Bayar Lebih Besar Proporsi Sayangnya Di Indonesia Sudah Income Base Tapi Dipatok Siling 8 Juta Sudah Ngawur Jadi Banyak Ngawur Ini White Sharing Can Be Monopolistik Karena Dia Bukan Dagang Tidak Ada Masalah Kita BPDES Cuma Satu Tim Filipina Cuma Satu Because Memang Ini Program Yang Tujuannya Sosial Pada Mandatory Tidak Ada Orang Yang Excluded Makan Mas Disini Model Ini Untuk Perjuta SIDH Bisa Tapi Model Komersial Tidak Possible Jadi Ada Peluang Nah Di Samping Social Insurance Pemendanaan Lain Yang Juga Bagus Adalah Tax Tax Juga Sama Sebetulnya Mandatory Income B Propor Income Sama Cuma Disini Progressive Disini Tidak Benefit Undefined Disini Defined Tujuannya Juga Sama Insurance Dan Sebagainya Nah Tapi Kita Tidak Indonesia Tidak Menggunakan Teks Fadid Karena Bayar Pajak Masih Terlalu Sedikit Tahun Lalu Yang Bayar Pajak Yang Ini Jebel Buat Masuk SPT Pajak Cuma 16 Juta Orang Mau Menjamin 260 Juta Enggak Fair Oleh Kalian Kita Menggunakan Mekanisme Asuransi Sosial Dan Ternyata Yang Bayar Turan Lebih Banyak Dari Bayar Pajak Nanti Setelah Bayar Yuran Bisa Merasakan Oh Ya Ternyata Kalau Saya Bayar Yuran Saya Dapat Jaminan Lama Lama Dia Paham Bawa Pajak Sehingga Saya Bisa Dapat Jalan Bagus Saya Bisa Pelayanan Bagus Ya Ini Modelnya Nah Di Indonesia Kita Membagi Dua Untuk Health Care Pertama Untuk Personal Care Yang Treatment Itu Tugasnya BPJS Kalau Yang Sifatnya Health Promotion Prevention Itu Tugasnya Atau UKM Di Indonesia Tugasnya Pemerintah Baik Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Kalau Ngintip Duitnya Tahun 2016 Di Sini Cuma 75 Triliunan BPJS Dinas Kesehatan Kalau Dikumpul Seluruh Indonesia Ada 120 Sampai 150 Triliun Terbetulnya Duit Banyak Disini Tapi Jarang Diomongin Karena Lagi Rame Lagi Hot Topic BPJS Jadi Terdakwa Sekaligus Nah Ini Yang Kita Pakai Modelnya Begini Ya Yurannya Kontribusi Langsung Ke National Insurance Konsumnya Sama Di Filipina Sama Di Indonesia Tapi Bayar Pajak Tetap Pemerintah Ini Hanya Yang Miskin Yang Dijamin Kalau Diat Datanya Nanti Disajikan Barangkali Ternyata Sif Itu Yang Miskin Dan Yang Kaya Relatif Punya Resiko Yang Sama Tapi Kalau Kita Tidak Model Asuransi Sosial Yang Miskin Tidak Dibayarin Miskin Tidak Dapat Kita Sudah Bagus Masuk Nah Ini Prosedur Uang Nanti Dilihat Aja Saya Fokus Kesini Sedia Oportunity Ada Bagian Prevention Ini Tugasnya APBN APBD Problemnya Adequase Fund Cukup Enggak Negeri kita Ini Sudah Lebih dari Empat Abad Menderita Anemi Kurang Gizi Kurang Pendanaan Kurang Makan PPDS Ini Kurang Makan Sudah Empat Tahun Kepisi Terus Jadi Nah Sekarang Kalau Mau Duitnya Mau Diambil Sebagian Buat ISMH Hukum Enggak Itu Pertanyaannya Makanan Yang Lain Masih Kurang Juga Certain Area High Risk Yang Low Risk Mungkin Uangnya Ada Tapi High Risk Uangnya Benar Tuan Itu Kita Enggak Bahas Lebih Lansi Treatment Ini Potensial Integrated Potensial Saya Katakan Karena Ada Urusannya Nanti Duitnya Cukup Apakah Berapa Banyak Akan Terserah Menurut Pak Donnie Bisa Sampaikan Konseptualnya Ini Pansisi Condition Kalau Normally Di dalam Asuransi Enggak Dikapkan Tapi Kembali Lagi Kita Mengembangkan Asuransi Yang Namanya Social Insurance Yang Memang Bukan Just Financial Protection We Have The Social Goal Oleh Karena Itu That's Possible Ya Some Ethical Issue Oxidated High Risk Behavior Apakah Yang High Risk Behavior Bayar Yuran Yang Sama Atau Harus Lebih Besar So That's Debatable But There Solution Ya Tapi I Just Raised That Issue Ya Berapa Propriet Pricenya Buat Menghitung Supaya Semua Terpukul Kalau Feeling Saya Kalau Setiap Orang Kontribusi Peserta JKN Kontribusi 2000 Aja Satu Tahun 2000 Rupiah Satu Tahun Semua Penderita Sambing Aman Bisa Asal Bikin Obatnya Jangan Terlalu Mahal Saya Dengar Terlalu Mahal Ini Gaya Produksinya Terlalu Mahal Kita Kita Kajilah Berapa Yang Mas Tantangannya Oke JKN Ini Five Consecutive Years Deficit Sorry Deficit Kehabus Lima Tahun Deficit Tahun Ini Pasti Akan Deficit Juga Tapi Jangan Salah Bahwa APBN Kita Deficit Sudah 30 Tahun Dan Tiap Tahun Deficit Amerika Juga APBN Nya Juga Bajanya Juga Deficit Juga Sama Don't Worry Program Public Deficit Itu Biasa Jangan Dibingung Sekarang Cuma Rata-ratanya 35.000 Per orang Per bulan 30 dolar Setahun All JKN Members Mau cover Semuanya Maka itu Saya bilang Mesti realistik Mana Prioritas Penyakit Boleh Atau Mau Pakai Co-sharing Tapi Pemerintahnya Oh Politiknya Terlalu Banyak Yang Jalan Mengembangkan Oleh Kalau Politik Yang Jalan Kita Juga Harus Punya Public Pressure Ya Karena Politik It is Actually Pressure Power Maka Harus Ada People Power Yang Membalans Kita Harus Banyak Apokasi Teriak Dan Sebagainya Serious Higher Preferences Masih Banyak Ini Competing Dalam Perumusan Kebijakan Seberapa Banyak Ini Bagian Yang Yang Dan Politik Etnethical Issues Itu Tetap Masih Ada Saya Kira Tadi Ada Bicara Soal Discrimination Dan Sebagainya Suka Tidak Suka Tidak Semua Pejabat Kita Telah Memahami Kondisi Yang Ada Yang Oleh Karena Itu Perlu Lebih Banyak Dialog Dan Penjelasan Ya Saya Kira Itu Sudah Ini Closing Bisa Dijelas Mereka Lebih Dari 15 Oke Terima 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 Kasih Prof Sebelum Kita Buka Seseorang Panyaan Ada Baiknya Kita Mendengarkan Paparan Dari Dio Nar Sumber Lain Ya Saya Panggilkan Pak Rudy Yulianto Dari P2JK Ya Mungkin Yang Belum Mengenal P2JK Sebetulnya Yang Create Policy Behind JKM Kepanjangan Dari P2JK Adalah Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Untuk Pak Rudy Waktu Dan Tempat Kami Silahkan Terima kasih Mungkin Agak Maaf Agak Flu Ini Suaranya Agak Hilang Tidak Apa Kesempatan Ini Kami Mendapatkan Permintaan Untuk Untuk Menjelaskan Mengenai Bagaimana Kebijakan Nasional Saat ini Mengenai Jaminan Kesehatan Nasional Ini Kondisi Indonesia Saat ini Mungkin Paling Banyak Di Dunia 17000 Pulau Jadi Kalau Dikasih Nama Mungkin Kita Lupa Kalau Dikasih Nama Sado Sangat Banyak Pulau Dan Jumlah Populasinya Sekitar 258 Juta Anggarban Hidupnya Kemudian Dibidik Dan Sebagainya Kita Next Ini Adalah Sustentikan 58 Adalah Universal Health Coverage Yang 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 Kita 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 Capai Sampai 2019 Nanti Seperti Dalam roadmap Kita Nah Ini Adalah Bagaimana Proses Kita Melakukan Perubahan Dari Dulunya Sampai Menjadi Dengan Dibidik Sebelum 2014 Itu Di Indonesia Masih Banyak Sekali Skema Gimana Kesehatan Jadi Disini Ada Dari Pemerintah Yaitu Mungkin Untuk Warga Miskin Dan Nyaris Miskin Dan Kalau Sakit Dia Dia Langsung Menjadi Miskin Itu Juga Untuk Kemudian Dari Kebuken Kota Atau Mungkin Distrik Government Juga Mereka Ada Namanya Jam Kesda Kemudian Ini Ada Yang Private Formal Jadi Ini Mungkin Yang Swasta Dan Ini Untuk Yang PNS Tapi Untuk Yang Informal Sektor Ini Belum Jadi Selama Ini Yang Informal Seperti Yang Mungkin Tukang Beca Kemudian Pengusaha Pengusaha Yang Mungkin Tidak Digaji Dia Sebelum 2014 Mereka Biasanya Out of pocket Jadi Otor rumah sakit Mereka Bukan bayar Sendiri Kemudian Pada 2004 Pada 2004 Kita Melakukan Banyak Perubahan Dari Segi Regulasi Kemudian Partisipasi Contribution Sistem Sistem Dan Payment Sistem Jadi Semua Kita Mulai Pada 2014 Dan Tepat Pada 1 Januari 2014 Dilunch Health Care For Entire Social Health Insurrent Pada 1 Januari 2014 Yang Akan Meng Meng Menggabungkan Semua Ini Untuk Menjadi Sistem Yang Kemudian Nanti Diharapkan Pada 2019 Kita Sudah Benar-benar Universal Health Coverage Pada 2019 Berarti Satu Tahun Setengah Lagi Nah Di Indonesia Kita Yang Sebenarnya Kita Untuk Fokus Untuk Untuk US Kita Ingin Ingin Mencapai Bagaimana Equity Untuk Akses Kepada Kepada Kesehatan Equity Dan Juga Financial Protection Jadi Bagaimana Orang Itu Meskipun Dia Punya Uang Kemudian Kalau Dia Sakit Tidak Menjadi Miskin Karena Dia Sakit Yang Yang Kita Carikan Ini Adalah Pondisinya Bahwa Di Indonesia Seperti Yang Tadi Perbaz Dib Yang Hanya Satu Karir Yaitu BBJ Kesehatan Untuk Bidang Kesehatan Kemudian Wajib Untuk Semua Residen Termasuk Warga Asing Yang Tinggal Di Indonesia Minimum 6 Bulan Jadi Kalau Semua Warga Asing Yang Tinggal Minimum 6 Bulan Mereka Harus Terdaftar Ke Program JKN Kita Mengandung Sistem Contributory Sistem Dan Untuk Yang Informal Sektor Mereka Modelnya Mendaftar Sendiri Dan Membayar Sendiri Informal Sektor Kemudian Benefit Package Sangat Komprehensif Dan Kita Mengandung Referral Sistem Jadi Masyarakat Apabila Ingin Mengakses Ke Rumah Sakit Mereka Harus Melalui Primary Gatuh Jadi Tidak Bisa Langsung Direct To The Hospital Kecuali Dalam Kondisi Emergensi Jadi Semua Harus Melalui Proses Gatekeeper Yang Ada Di Bawah Ini Adalah Membership Ada Yang Non Contributory Puran Vulnerable People Premium Kita Sekitar Kalau Kita Buat Dollar Sekitar 2 US Dollar Dengan Benefit Kalau Di Indonesia Kita Di Dalam Rumah Sakit Kita Kenal Ada Kelas Rawat Kelas Satu Kelas Dua Kelas Tiga Dengan Untuk Yang Poor And Vulnerable Semuanya Akan Dikover Di Kelas Tiga Dengan Premium Sebanyak 2 Dollar Per Person Per Month Kemudian Untuk Yang Ini Untuk Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Pusat Kemudian Ada Ada Untuk Warga Miskin Yang Langsung Dibayai Pemerintah Daerah Atau Di Distrik Itu Juga Sama Dengan Modelnya Kemudian Sekarang Yang Contributory Ini Kita Ada Dua Di Sini Yang Dia Adalah Pegawai Di Sini Bisa Dilihat Untuk Public Sektor Itu 2% Dari Employee Dan 3% Dari Employer Untuk Yang Private Sektor Itu 1% Dari Employee Dan 4% Dari Employee Nah Untuk Benefitnya Untuk Di Kelas Perawatan Mereka Mendapatkan Minimal Di Kelas 2 Jadi Kelas 1 Dan Kelas 2 Dan Kemudian Untuk Yang Informal Yaitu Yang Non Salary Dan Employee Ini Kita Bagi Menjadi Tiga Juga Untuk Kelas Tiga Kelas Lewat Rumah Sakit Mereka Tetap Dengan 2 US Dolar Per Member Per Month Kemudian Kelas 2 Itu 4 US Dolar Untuk Kelas 1 5 US Dolar Per Person Per Month Jadi Disini Yang Yang Membedakan Hanyalah Kelas Rawat Tapi Untuk Untuk Services Drugs Dan Pelayanan Semuanya Sama Jadi Membedakan Seharusnya Tapi Kita Tidak Tau Dari Di Labangan Sebagai Banyak Kemudian Kita Bicara Melayu Benefit Tadi Jadi Ini Adalah Primary Care Secondary And Partially Benefit Di Indonesia Sangat Comprehensif Disini Ada Kuratif Preventive Rehabilitatif And Promotif Ini Kita Bisa Mulai Dari Primary Healthcare To Secondary Based On Medical Indication Jadi Sangat Sangat Comprehensif Dari Dari Primitive Sampai Dengan Kuratif Kemudian Kita Referral System Yaitu Pasien Yang Kecuali Dalam Kondisi Emergensi Mereka Harus Melewati Proses Melalui Primary Care Sector Supaya Mereka Bisa Masuk Ke Rumah Sakit Kita Ada Beberapa Indikator Dokter-dokter Yang Ada Di Fasilitas Primer Mereka Harus Menguasai Sekitar 144 Kompetensi Nah Itu Dia Dan Saat Ini Ada Yang Paling Baru Naik Menjadi 179 Kompetensi Jadi Nanti Ini Ada Di Peraturannya Kemudian Ini Adalah Purchasing Provider Payment System Jadi Parmally Haircare And Hospital Mereka Harus Melakukan Kontrak Dengan BBJS Kesehatan Tentunya Dengan Melakukan BBJS Pasti Akan Melakukan Yang Namanya Credentialing Jadi Mereka Akan Menetapkan Indikator Indikator Yang Yang Bisa Memasukkan Bahwa Pas Tersebut Bisa Diajak Untuk Bekerjasama Nah Untuk Provider Payment Sistemnya Adalah Untuk Primary Primary Health Care Itu Kita Gunakan Capitasi Untuk Di Primary Public Health Care Private Clinic Kita Gunakan Capitasi Kemudian Untuk Yang Hospital Atau Untuk Yang Sekundari Kita Gunakan DRG Sistem Kita Gunakan Kalau Di Indonesia Kita Namakan Dengan Inasi Biji Mungkin Kalau Di Thailand Namanya Thai DRG Kalau Di Indonesia Kita Namakan Inasi Biji Ini Mungkin Akan Sama Mungkin Seperti Pemain Ada Tiga Pemain Yang Bagian Raya Raya Kupulaturnya Ini Ada Pemain Kesehatan Ada Members 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 Akan Membayar Contribusi Kemudian BPDF Akan Memangkan Kontrak Dengan Health Care Dan Memberikan Pelayan Kesehatan Dengan Renforasi Sistemi Nah Ini Adalah Ini Sudah Combined Ini Yang Sebenarnya Yang Masih Harus Kita Tingkatkan Ya Seperti Seperti Saat Ini Mungkin Untuk Reval Sistem Masih Belum Begitu Maksimal Jadi Kadang-kadang Masih Ada Beberapa Kasus Yang Seharusnya Bisa Diselesaikan Di Primer Itu Masih Sampai Ke Rumah Sakit Dan Sebagainya Kemudian Mengenai Obat Juga Kadang-kadang Obat Ini Mungkin Kita Belum Bisa Mengontrol Pricing Ini Juga Ini Juga Menjadi Masalah Karena Kalau Di Rumah Sakit Khusus Kos Obat Itu Hampir Sekitar 30-40 Persen Dari Rumah Sakit Jadi Kalau Obat Ini Harganya Tidak Dikontrol Kemudian Rumah Sakit Dibayar Dengan Paket DRG Jadi Akhirnya Rumah Sakit Akan Dengan Dengan Kos Obat Sekitar 30% 40% Dari Operasional Rumah Sakit Harga Obat Tidak Tidak Dikontrol Dengan Bagus Dia Akan Akan Apa Ya Akan Berpikir Ras Untuk Berikan Obat Yang Seharusnya Ini Dia Ini adalah Membershipnya Untuk Yang Non Contributeri Itu Yang Masyarakat Miskin Itu Sekitar 92,3 Juta Orang Saat Ini Kalau Totalnya Sekitar 193 Juta Itu Sekitar 75% Dari Seluruh Indonesia Indonesia Yang Saya Kira Ini Mungkin USA Yang Mungkin Paling 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 Besar Di Dunia Saya Tidak Tahu Di Dengan Yang Di Atas Ini Jumlah Jumlahnya Pak Kemudian Untuk Yang Lokal Untuk Yang Untuk Yang Distrik Funded Itu Sekitar 24,1 Juta Ini Data Per Februari Dan WBJS Bisa Mengupdate Untuk Datanya Ya Kemudian Untuk Yang Contributory Member Untuk Yang Formal Sektor Itu Untuk Government Employee Sekitar 45 Juta Untuk Private Employee Sekitar 27,1 Juta Kemudian Untuk Informal Sektor Ini Masih Sekitar 31,5 Nanti Ini Nanti Diharapkan Nanti Semua Pada 2019 Itu Mungkin Sekitar Masih Setinggal 5 Persen Yang Belum Yang Belum Masih Jadi Nanti Jumlahnya Terus Bertambah Sampai Dengan 2019 Ini Ada Jumlah Facility Untuk Puskesmas Itu Sekitar Sekitar 9 Ribuan 9 880 Untuk Private Klinik Sekitar 3000 Dan Dokter Praktek Mandiri Atau Dokter Umum Sekitar Hampir 40 Ribu Orang Jadi Total Untuk Per Satu Yang 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 Dikontrak Ini Adalah Total Yang Ada Kemudian Yang Dikontrak Sekitar 21 842 Dari Total Ini Kita Baru 21 Jadi Memang Belum Semuanya Dikontrak Dengan JKN Kemudian Untuk Rumah Sakit Sekarang Mungkin Datanya Sekitar Berapa 2700 Rumah Sakit Tapi Yang Baru Kerjasama Dengan Dengan JKN Itu Baru 2123 Jadi Masih Ada Beberapa Ratus Rumah Sakit Yang Saat Ini Belum Belum Bekerjasama Dengan Jaminan Kesehatan Nasional Ini Kemudian Kita Bicara Bicara Mengenai Utilisasi Ini Adalah Kondisi Sebelum Sebelum Social Health Insurrent Jadi Terjadi Peningkatan Akses Jadi Dengan Adanya JKN Ini Dulu Masyarakat Yang Tidak Bisa Mengakses Kesehatan Karena Mungkin Tidak Punya Uang Dan Sebagainya Dengan Adanya JKN Ini Mereka Bisa Mengakses Jadi JKN Memang Ada Sisi Baik Meskipun Memang Banyak Yang Banyak Kekurangan Tapi Setidaknya Kekurangan Itu Jauh Lebih Kecil Daripada Manfaat Yang Sudah Kita Terima Seperti Ini Out Fashion Angkada Juga Meningkat Fashion Juga Terutama Kalau Bisa Dilihat 40% Angka 40% Kebawah Itu Untuk Populasi Populasi Yang Poor Angkanya Angka Utilisinya Semuanya Naik Dari 13,9% Menjadi 16% Jadi Artinya Masalah Miskin Ini Memang Dengan Dengan Nidikan Ini Mereka Sangat Terbantu Karena Dengan Bisa Dilihat Akses Mereka Kelainan Kesehatan Itu Semakin Bagus Semuanya Outpatient Juga Jelas Nah Jelasnya Seperti Yang Tadi Banyak Banyak Yang Disampaikan Berlaku Targeting Of Non Contributory Skin Expanding Coverage On Non Solary And Non Poor Solary Tadi Karena Mungkin Mencari Keserta Yang Sehat Yang Mau Mendaftar Dan Mau Membayar Iuran Setiap Bulan Regular Itu Agak Susah Jadi Orang Biasanya Dia Mau Akan Bayar Iuran Kalau Dia Sakit Kemudian Supply Set Seperti Tadi Tadi Bapak Soly Bilang Ini Adalah Ada Defisit Sukses Of Pulling Fund Vs Ketua Ditarif Kemudian Kasus NCD Saat Ini Di Indonesia Pola Penyakitnya Sudah Mulai Berubah Kalau Dulu Mungkin Infeksi Saat Ini Sudah Berubah NCD Non Communicable Disease Itu Yang Mau Biaya Kesehatan Justru Semakin Besar Ke Alas Itu Mungkin Itu Saja Yang Dibas Sampaikan Terima kasih